Intro Yuk, akhirnya kita sudah sampai di rest area Tegal yaitu km 275A nah ini saya bersama dengan tim dari AMG oke, setelah dari Tegal, kita akan kemana? ikutin terus videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, sebelum kita melakukan aktivitas kita di Tegal, kita cari sarapan dulu ya kita mau sarapan apa ya kita lebih cari-cari nih setelah itu kita langsung cus pemasangan perdam dan kamera 360 di Tegal sebelum kita berangkat ke Semarang untuk pemasangan KJERO lalu kita sekarang udah di Tegal ya udah di Tegal sama full team kita sekarang sarapan dulu ya sarapan untuk biar biar semangat biar semangat bertenaga kita sarapan Soto ya kita lagi makan di mana bro kita sudah makan di Soto Boyerali Soto Boyerali bro ya tapi ini dimana Tegal kita masanya jauh hari ini ya sampai ke Jawa Tengah setelah ini kita akan pergi ke Semarang untuk pemasangan yang kedua setelah itu kalau ada yang lain kita akan update lagi di daerah Jawa Tengah so teman-teman keep up to date tentang video ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Oke Untuk pemasangan kamera 360 Dan mulai dari tahap awal Kita lepas dulu Setelah itu Kita bongkar cover belakangnya Lalu kita board Jadi Board itu untuk memasukkan Si Kamera Kanan Maupun Kiri Setelah kita board Kita masukkan kameranya Kita rapikan lagi Baru Tahap pemasangan Kembali ke Mobilnya Tadi kita sudah lihat proses pemasangan kamera di spion Nah, di samping saya, ini adalah spion yang sudah terpasang dengan kamera Jadi, kamera terlihat di bagian bawah Dan bagian bawah yang sudah terpasang dan Ini kita belum grafikan, kita belum masukkan Jadi, banyak pertanyaan ketika di foto atau di video kita Loh, nanti apakah kameranya nonjol seperti itu? Keluar panjang? Enggak, karena ini kan prosesnya belum kalibrasi Jadi, nanti proses kalibrasi, kita sesuaikan buku kameranya Lalu, kita ratikan lagi Saya sudah siapkan kamera depan dan dua buah skrup kecil Nah, kalau kita perhatikan di sini, saya juga sudah lubang menggunakan board Kita langsung pasang saja ya, untuk kamera depan Jadi, kita pemasangannya itu di area logo Honda Kabel dari kamera depan yang masuk ke dalam seperti ini Kita sambungkan ke soket yang sudah kita jalankan ke dalam Nah, menariknya Kabel dari pada kamera depannya ini sudah dikasih spiral seperti ini ya Nah, jadi selain untuk estetika Serupa dengan spiral Spiral ini juga berfungsi untuk menahan panas atau suhu daripada mesin Sehingga kabelnya tidak cepat leleh Jadi, menurut saya ini cukup profesional Dari satu packaging, sudah disediakan kabel khusus di depan yang akan spiral Top lah ya Kita langsung ke tahap pemasangan per dam saja Jadi, selain pemasangan kamera 360 Di Honda HR-V ini, kita juga ada pemasangan per dam Di lima pintu Jadi, pintu depan, tengah, dan pintu bagian belakang Serta, ada di under weeper Jadi, di bawah weeper itu kita gunakan per dam khusus Tujuannya apa? Agar longis yang masuk ke dalam kagin untuk menjadi sangat rendah Oke, sekarang kita langsung saja ke bagian door trim Sebelum kita melakukan pemasangan per dam Pastinya, door trimnya kita bongkar Gak mungkin kalau kita tempel per dam di door trimnya Ya gak? Ya udahlah, bercandaannya garing ya Oke, jadi kita lepas door trimnya Lalu, kita mulai tahap Kalau kita lihat, tahap-tahapannya adalah begini Di pintu, itu kita bisa lihat Ada plastik Yang sudah ada per dam Per dam bawaan ya dari HR-V Yang sangat sedikit Ini sudah menempel dengan batil juga Sudah menempel dengan batil Nah, setelah ini kita gak langsung timpa dengan per dam Tapi, ini kita lepas dulu semua Kita besikan lem-lem yang menempel Yang odol-odol ini tadi Kita besikan semuanya sampai benar-benar bersih Lalu, mulai kita melakukan pemasangan per dam Nah, pemasangan per dam itu bukan langsung obang ini kita timpa Tapi, bagian dalam dulu Karena pintu ini kan dua lapis Jadi, bagian dalam kita pasang per dam Setelah itu, baru bagian lubang-lobang ini kita pasang per dam Nah, pemasangan per dam di lubang-lobang ini pun Itu sebenarnya ada treatmentnya Ya, maaf ya Itu saya dapur Jadi, saya gak bongkar dulu di video ini Jadi, nanti saya hanya langsung memperlihatkan pemasangannya aja Tapi, treatmentnya seperti apa Maaf sekali, saya gak bisa bongkar di sini Oke, kita langsung lihat aja proses pemasangan per dam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah guys, kita mau kasih tau Ini untuk pemasangan modul 360 yang AMG pasang Seperti apa sih pasang modul 360-nya di mobil HRV ini? Saya akan kasih tau ya Ini modulnya, sudah saya pegang Dan kabelnya juga sudah saya install Ini coba diperlihatkan kabel-kabelnya Nah ini, sorry mau saya kasih tau dulu Ini sebelumnya sudah terpasang ya Ini Asuka, floating, dan ini bukan pasangan AMG Soketnya seperti ini ya Bukan dari AMG Dari AMG pasti menggunakan soket OIM Jadi, soket originalnya dipotong-potong lagi Ini dikawcok sepertinya Oke, itu sudah saya beresin Sekarang kita lanjut ke pemasangan modul yang tadi saya bilang Taruh dulu modulnya Nah, disini kabel-kabelnya sudah saya jalurkan ke area atas Kabel kamera samping kanan warna biru Ini kabel kamera belakang parking Ini kabel kamera yang warnanya merah adalah untuk samping kiri Dan warna hitam ini untuk kamera depan, front cam Jadi kabelnya sudah saya aturkan semua Sudah masuk Sekarang kita konekin ke kabel yang menuju untuk modul Ini kabelnya yang dari modul Ini kabelnya yang dari modul Ini kabelnya yang dari modul Ada empat warna Kuning Merah Hatem dan biru Kabel kuning Mengikuti soket kuning yang ada disini Kita langsung aja sambung Oke Disini ada kabel warna biru Soket biru Ya sambung juga ke kabel warna biru Sekarang Kabel warna Merah Dan ini Kabel warna Hitam Masih berantakan ya guys Ini akan saya rapikan dulu Nah Kabelnya tadi yang saya bilang sudah rapikan Saya sudah rapikan ya Sudah saya ketiket kabelnya Lalu sekarang kita akan koneksikan antara kabel dengan modulnya Oke ini saya kasih lihat Ini kabel masternya Dari yang sudah saya rakit Ini modulnya Nah saya langsung aja Klik Seperti ini Sudah jadi Nah ada satu soket lagi Namanya soket adas yang sebelumnya sudah saya jelaskan Sekarang kita lanjut ke koneksi head unit Semua head unit Nah ini soket-soketnya sudah saya siapkan Terima kasih rock Terima kasih Biar kuat ya Tepat kenceng seperti ini Sekarang kita pasang frame-nya Nah ini cover-nya sudah terpasang Langsung aja kita kasing-in Kalau HP mudah banget bongkarnya Sudah Sekarang layarnya Kita akan pasang Dia floating Lihat ini kan Sudah Jadi Kita pasang ya unit-nya Floating Asuka AK-1000 Dan kamera 360 Dan menang Nah guys Ini lagi persiapan untuk kalibrasi Jadi kainnya kita dolarin dulu Dimulai dari kain yang depan Belakang Samping kiri dan kanan Kita akan siapin yang kiri dan kanannya Yang depan yang belakang sudah siap Jadi memang kalau kalibrasi itu harus Kainnya diukur benar-benar Biar hasilnya perfect guys Nah guys Tadi proses kalibrasi sudah selesai Dan hasilnya Seperti ini guys Nah ini untuk kameranya Saya kasih tau dulu Ini untuk kamera bagian depan Kita pasang di area logo Honda Pas logo Honda-nya kita pasang disitu Dan untuk kamera belakang Kita pasang di tempat Posisi original-nya Jadi tetap terlihat original ya Nggak ada tambahan kamera 360 Sekarang akan terlihat seperti itu Lalu Kamera samping kiri Seperti biasa kita Tempatkan di bawah sepion Dengan Kita bore ya Jadi Kiri di bawah sepion Kanan pun sama Posisinya di bawah sepion Dan itu ukurannya kiri dan kanan sama Sehingga Gambarnya pun akan tersambung dengan rapi Seperti yang di video ini Nah ini Saya kasih lihat untuk tampilan sebelah kiri Nah ini Sebelah kirinya seperti ini Ini tampilan real-nya Ini overview-nya Lalu ini tampilan sebelah kanan Ini tampilan real-nya Dan ini tampilan preview-nya Dan ini tampilan untuk Mundur Parking Seperti ini Pas di tengah-tengah garisnya ya Jadi ini Bodi mobil Kayan Disini sudah nempel Tidak sudah nempel Sebenarnya masih ada jarak Ini untuk Keamanan aja Misalkan-karen sudah nempel Tapi sebenarnya masih ada jarak Oke guys Ini juga bisa dirubah-rubah Tampilannya Kita akan rubah ke mode 2D plus 3D Seperti apa Nah ini Ini 2D plus 3D Bisa Misalkan dari belakangnya Terlihatnya untuk di Kamera samping kiri dan kanan Untuk kamera mundurnya Nah ini tetap di tangan depan Sekarang saya rubah lagi Big 3D Big 3D ini Tidak ada preview-nya ya Jadi Full Big 3D Untuk Kamera samping sebelah kanan Kamera samping sebelah kiri Dan ini untuk kamera Mundur parking Dan ini bagian Untuk kamera depannya Jadi Enaknya kamera ini Selain mempunyai Sensor blind spot Yang kita tempatkan Di atas daspot Kameranya pun bisa dirubah-rubah Mode-nya Ini 2D Mixed dengan 3D Oke Setelah itu Model Model mobil bisa diganti Ini masih default Kita ganti dengan Audi A6 Nah Sedan Audi A6 Atau mau diganti dengan model Audi B7 BMW 7 Series Jadi BMW Series 7 Karena mobilnya HR-V Kita pakai default Ini bisa diganti-ganti Ya Tanti kita menganggung Anilasi mobilnya Nah sekarang Saya akan kasih tahu Sensor blind spot-nya Kita tempatkan Seperti biasa Di atas daspot Kiri dan kanan Nah ini Cara kerjanya adalah Harus Posisi kamera mati Kita dalam posisi jalan Apabila ada mobil Atau motor Kiri dan kanan Yang tidak tercover Oleh sejian Maka si sensor itu Akan menyala Dan memberitahu kita Beritahu bahwa Di kiri dan kanan Kita itu ada Kedara Atau orang Jadi Membantu sekali Untuk Kita pada saat Perjalan Sensor blind spot-nya Banyakkan mobil Yang ada sensor blind spot-nya Kan Mobil-mobil High-end Ya Mobil premium Jadi Mobil Kelas-kelas Middle juga Bisa rasa premium Kalau dipasang dengan kamera 360 Denwin ini So Bagi agen Atau teman-teman Yang mau pasang Silahkan hubungi kita Kontak kita ada di bawah Dan kita bisa Home service Ke seluruh Indonesia Sekarang ini Kita lagi di Tegal Dan Akan menunjukkan Perjalanan ke Semarang Ya Kita home service Di Jawa Tengah Kali ini So Tonton terus videonya Dari Audiogo Jakarta Dan Saya Hermie Terima kasih banyak Nah Akhirnya Perjalanan kita Di Tegal Sudah selesai ya Tadi kita Masang kamera Di dalam dulu Dan Perdam Di mobil Pada HRV Juga sudah Proses kalibrasi Jadi Semoga Video ini Bermanfaat Apabila Kalian Suka dengan video ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Dan Jangan lupa Ketika tombol lonceng Untuk mengikuti video IMJ selanjutnya Saya Anto Salam Oh iya Kita sekarang Dari Tegal Ke Semarang dulu Kita ada ke pengerjaan Mobil Bajero Yuk Langsung aja kita berangkat Terima kasih telah menonton